Pemirsa terjadinya gejolak di beberapa desa di Kabupaten Benermeria terkait bantuan ketahanan pangan, bahkan menimbulkan kerusakan di tiga kantor desa yang kacanya pecah akibat amukan massa. Kedatipun terus didesak oleh masyarakat, namun kepala desa belum berani menyeluruhkan bantuan karena belum keluar petunjuk teknisnya. Sejumlah desa di Kabupaten Benermeria terjadi gejolak sosial akibat protes bantuan ketahanan pangan untuk setiap kakak sebesar 500 ribu rupiah dari anggaran dana desa untuk antisipasi penanganan COVID-19. Desa Kutekering, yang desanya sempat ricuh bahkan menyebabkan pengerusakan kantor desa di empat bahagian jendela kaca akibat amukan warga yang mendesak aparat desa untuk membagikan bantuan ketahanan pangan untuk bantuan sosial. Kepala desa Kutekering, Ridwan Syah mengatakan, sejauh ini pihak aparatur desa tidak berani menyeluruhkan bantuan ketahanan pangan karena belum adanya petunjuk teknis, sehingga ditunda penyalurannya hingga ada petunjuk yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Menurut penjelasan Pak Ciamat kemarin, saya rasa sudah jelas semua. Pak Ciamat datang menjelaskan kenapa dana ketahanan pangan itu belum tersalurkan sampai saat ini, karena memang juknis dan juknisnya belum juga selesai. Jadi apa yang kami pegang sebagai peraturan? Kami sebagai kepala desa kan takut peraturan terjerat peraturan nanti. Begitu kami melakukan kebijakan, berarti harus melawan peraturan. Saya berpikir kebijakan itu lemah daripada peraturan. Kan lebih kuat peraturan daripada kebijakan. Apa kita bisa menanggung resikonya sendiri? Saya tidak mau Pak. Saya hanya peraturan yang saya pegang. Saya tidak mau mengeluarkan kebijakan yang menyebabkan nanti hal-hal yang tidak. Aparat desa mengaku tidak bermaksud menahan penyaluran bantuan. Hanya saja butuh waktu dan petunjuk yang jelas agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Dari Benar Meriah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.